Pingin icip-icip MTB karbon tapi gak bisa karena harganya mahal? Tenang, buat yang belum tau, ada nih MTB berbahan karbon yang harganya murah. Saya kasih di bawah 10 juta deh. Pertanyaannya, apakah karbon yang ini sama dengan karbon yang sana? Yang lebih mahal maksudnya. Yap, jawabannya pasti beda. Kenapa bisa murah? Banyak faktor. Bisa jadi kualitas rat karbon yang digunakan atau jumlah layer karbon yang diaplikasikan atau part pendukung yang disematkan. Banyak deh, hanya masing-masing pabrikan yang tau. Oke jelas ya, sekarang kita langsung bahas aja sepedanya. Pertama ada dari United Bike dengan Detroit 7.1-nya. Dibanderol dengan harga Rp 9.240.000. Sepeda ini all out sekali. Selain tentu saja framenya yang berbahan karbon, Detroit 7.1 ini juga sudah 12 speed. Nah tuh, mantep kan? Dan ini dia spesifikasi lengkapnya. Frame karbonnya sudah mengaplikasikan fitur inner cable dan head tube taper. Forknya dari Santur XCM dengan panjang travel 120mm, sudah lockout, dan sudah boost TA. Rem hidrolik dari Shimano MT200. Untuk RD-nya dari Niseko 12 speed. Ban pake kenda ukuran 27,5 dan untuk grafisnya ada 3 pilihan rasa. Tinggal pilih, sukanya yang mana. Berikutnya masih dari United Bike. Ada United Manfred, yang ini harganya lebih adem lagi, hanya Rp 8.295.000. Bagaimana spesifikasinya? Pastinya menggunakan carbon frame dengan fitur internal cable dan sudah taper. Forknya pake Venom. Tipenya air suspension dengan travel 100mm. Ini masih quick release ya. Manfred ini 2x9 speed ya guys. Dengan FD pake Alivio 2 speed dan RD-nya pake Aceras 9 speed. Bannya pake kenda. Terakhir, ada dari Pacific Bike yang gak mau ketinggalan menyediakan MTB murah dengan bahan karbon. Pacific menghadirkan Avenger 3.0 yang dipasang di harga Rp 8.000.000. Frame tentu saja menggunakan karbon, sudah taper tapi masih semi-internal cable. Forknya dari Santur XCM Hydraulic Lockout. Shifternya pake Shimano Aceras 2x9 speed. FD-nya pake Alivio dengan side swing. RD-nya pake Aceras. FD-nya pake Shimano MT200 Hydraulic Disc Brake. Band-nya dari CST All Terrans. Avenger 3 ini hanya ada satu pilihan warna dan untuk bentuk framenya cukup keren ya. Ada lekuk-lekuk tajam yang bikin tampilannya serem. Oke, ketiga MTB ini menyematkan harga yang terbilang murah untuk sebuah sepeda full bike berbahan karbon. Gak sampe 10 juta. Pertanyaan berikutnya, apakah worth it beli MTB karbon yang murah ini? Jawabnya, ya worth it. Dengan catatan, ada harga, ada rupa. Karena masing-masing pabrikan sudah melakukan riset panjang untuk menciptakan sepeda berbahan karbon dengan segala keunggulannya. Namun, disesuaikan dengan target pasar. Jadi, kita selaku konsumen dipastikan mendapatkan value yang sesuai. Ya, dengan harga segitu gak perlu berekspektasi berlebihan. Udah bisa ngerasain sensasi frame karbon harga murah juga udah bagus menurut saya, mah. Oke, segitu aja. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau kalian suka, boleh dikasih like. Dan di subscribe jika belum. Gak bosen-bosen, saya ngingetin untuk selalu menggunakan masker. Terapkan jaga jarak dan lakukan keberisihan tangan. Semoga kita semua sehat selalu. Salam, gue S. Ah.